Aneh-neh saja, kalau bapak kena paru-paru, tebe paru, sesat nafas, segala macam, itu cross saja bagian sini, bagian punggung tengah kanan, ya ini itu bapak paru, boleh ke bawah, boleh ke samping, yang penting jangan ke atas, ya bisa dipraktikan, kalau bapak bangunnya ke atas pun tak, ya jadi ke bawah, begini, atau ke samping, ya Terus kemudian, ini paru-paru, ya, boleh, yang penting jangan ke atas saja, ya, sini ditambah dengan dada, ini kalau paru-paru, kalau di dada gimana, ikutin aja tulang rusuk, ikutin aja tulang rusuknya, oke, terus kemudian yang sebelah kiri, ini adalah jantung, ya, jantung disini yang punya jantung torone, Yang punya jantung bocor, dan segala macam, permasalahan di jantung, itu tinggal dikosok bagian kiri, biasanya dikasihnya apa orang kena jantung, sininya pasti merah, luar biasa Di bagian lain gak ada merah, tapi khusus di jantung, kalau dia memang penderita jantung, pasti merah, gitu ya Belakang, apa, ke bawah atau ke samping Baru-baru, jantung, kita ke bawah lagi bagian tengah Kalau di bagian kiri ini adalah asam lambung, ini ibu-ibu paling banyak nih, asam lambung Asam lambung itu pola pikirnya sering stres, makannya tidak beraturan, pola tidurnya gak beraturan, itu biasanya asam lambung, ya Atau juga minum obat anti nyeri dalam dosis yang sudah terlalu panjang, itu pun nyerangnya lambung juga, gitu ya Ini disini nih kalau lambung, muter sampai di perut depan, sebelah kiri ini ya, ini, oke, ini lambung Kemudian kalau yang punya diabetes, yang punya gula, gula itu kalau di rumah sakit biasanya disuntik insulin Ya, yang bermasalah adalah pankreasnya, pabriknya insulin itu adalah pankreas Kalau semakin banyak disuplai dari luar insulinnya, itu ini semakin manjak nih pankreasnya Makanya biasanya kalau pengobatan medis, diabetes itu biasanya bukan sembuh malah nambah Yang sering ujung-ujungnya suruh dipotong, amputasi, segala macam gitu kan Kalau punya ini, ya, diabetes tinggal digosok bagian kanan sini, puter sampai di perut Jadi ya, satu arah ke bawah atau ke samping Intinya yang boleh bolak-balik hanya kepala Selain kepala harus satu arah ke bawah atau ke samping Baca ya, kayak gini Nah, terus kemudian kita lanjut di bagian bawah Ya, bagian bawah ini, disini ada pencernaan Disini ada reproduksi, disini ada prostatnya Ya, bermasalah dengan macam-macam tadi itu Kosok saja di bagian bawah ini sampai pantat kalau bisa Ya, yang terbaik dari sini sampai ke pantat Termasuk untuk kejantanan pun awalnya dari sini Kalau ketemu teman-teman yang belum punya keturunan Ya, suami, istri wajib terapi sininya Ya, saya waktu pertama sama Bu Emma Itu saya terapi bagian belakang sini Bagian sini saya terapi Itu langsung haidnya hitam, kontol banget Luar biasa, kontol banget Ya, setelah itu tapi sehat Tadinya kan sakit-sakitan beliau Yang inilah, yang inilah, yang ini gitu kan Sudah lebih sehat sekarang Karena gosok bagian sini Kalau laki-laki biasanya mungkin spermanya kurang Kualitasnya kurang baik gitu ya Itu pun di sini sama Di sini tambahannya muter juga Sampai di bawah pusat Berarti kan kalau muter Ya, jadi muter Ya Yang punya, apa namanya Wasir Yang punya, apa lagi Bukung adegan pencernaan Sini juga Karena di sini prostat Kandung kemih di sini semua Ya, yang punya ginja Lagi cuci darah Sama, sini dulu Tapi ditambahnya adalah samping Sini, yang cuci darah Alhamdulillah ini putranya Anaknya Bu Wahidah Ada di sini ya Nah, ini alhamdulillah Cuci darah dua kali seminggu Kita doakan bareng-bareng Mudah-mudahan dibuikan kesembuhan Yang benar-benar Sembuh yang sembuh gitu Sekarang sudah stop obat ya Alhamdulillah ya Sudah stop obat sama sekali Nah, seperti ini Oke Yang, apa lagi Itu sendiri ya Nah, khusus untuk setruk Tadi kan sudah di kepala Ya Ikutin aja Kanan berarti di kiri Kiri berarti di kanan Itu kotak ya Sini Sini Terus kemudian Misal di kiri nih Pak Jemah Udi misalkan Ini tangan Ijin Pak diangkat Tangannya diangkat ke atas Ini baik yang tidak bisa Mengangkat tangan Yang setruk Segala macam Ini Tengah sini Borong ke bawah Ini agak sakit biasanya Tapi ini sentral Ini tahan dulu Pak Sebentar Sambil diimu berangnya Tahan dulu sebentar Pak Gitu ya Di sini harus kena Terus kemudian Tep dari sini Tarik ke atas Ya Setelah itu diturunkan Kita tarik dari sini Kesendian sini Teruskan sampai di Sini Itu kalau Kami itu bisa ngangkat ya Iya Setruk pun sama Atau yang tangannya Gak bisa ngangkat Biasanya ada yang Cuma segini aja Tentangga saya Waktu terus redup Sapi cuma segini tangannya Gitu kan Saya terambil satu kali Norma Orang setruk pun Kalau sudah kena Sini nya Biasanya sudah mulai Graf Ya Itu setruk Kalau di kaki pun sama Dari pangkal Sampai ke ujung Nah Khusus untuk di bagian kaki Ijin pak kakinya Nah Ini di bagian bawah Ini kan pesannya Sarap-sarap semua nih Di sini Pukul pak Pukul ya Kayak gini Pakai ini Pukul-pukul kayak gini